Halo, KoFriends! Pada soal kali ini dikatakan taksirlah ke puluhan terdekat. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Perhatikan ya, KoFriends, ada kata taksirlah. Berarti untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa melakukan pembulatan ke puluhan terdekat ya. Nah, sekarang coba KoFriends ingat-ingat. Pada umumnya, proses pembulatan itu adalah untuk mempermudah perhitungan. Kita akan cari tahu dulu ya, caranya untuk melakukan pembulatan ke puluhan terdekat. Caranya adalah lingkari angka puluhannya, lalu lihat angka sesudahnya. Jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Di mana angka puluhannya tetap, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Jika angka sesudahnya sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Di mana angka puluhannya ditambah 1, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Kalau begitu, kita coba soal yang A ya, kita akan coba bulatkan bilangan 4122 ini, KoFriends. Kita lingkari angka puluhannya adalah 2 ya, angka sesudahnya adalah 2. Karena 2 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah ya. Berarti di sini angka puluhannya tetap 2. Dan jangan lupa, semua angka sesudahnya menjadi 0, sehingga hasil pembulatannya menjadi 4120. Mudah kan, KoFriends? Lalu sekarang kita akan bulatkan bilangan 41 ya. Di sini kita lingkari angka 4. Angka sesudahnya adalah 1. Karena 1 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah juga ya, KoFriends. Sehingga hasil pembulatannya menjadi 40. Kalau begitu, KoFriends, hasil taksiran dari 4122 dibagi 41 itu kita peroleh dari 4120 dibagi 40. Coba, KoFriends hitung ya hasil pembagiannya. 4120 dibagi 40 itu hasilnya adalah 103. Mudah kan, KoFriends? Untuk menyelesaikan soal yang B, caranya sama ya. Seperti kita menyelesaikan soal yang A. Untuk soal yang B, berarti kita bulatkan dulu bilangan 7.857. Kita lingkari angka 5, angka sesudahnya adalah 7 ya. 7 lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan ke atas. Hasil pembulatannya adalah 7.860. Lalu kita bulatkan bilangan 25. Kita lingkari angka 2, angka sesudahnya adalah 5. Karena sama dengan 5, kita bulatkan ke atas ya, KoFriends. Sehingga hasil pembulatannya adalah 30. Kalau begitu, taksiran dari 7.857 dibagi 25 adalah operasi pembagian dari 7.860 dibagi 30. Hasilnya adalah 262. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya, KoFriends!